Ini adalah YOW episode 1 Ya aku udah ada di House of LR3 Kampang Yeay Barang serang Grammar dong Ngapain kita nih disini Hari ini adalah episode YOW Yang amu Masih nanya kalian apa itu YOW Young and weird Yang amu Kita ini orang orang aneh Makanya aku jumpa orang aneh Ini episode yang pertama Episode yang pertama langsung ELECTRICA PANDA Si spesial ya kan Ya kali ini episode nya itu sama Rizky atau biasa dipanggil Rizky Oh di Instagram kok? KINDU 13 Jadi kok kalian beli baju ELECTRICA PANDA ya Ini nih gambarnya Oh bukan Ya langsung aja lah ya Kita tanya-tanya pak Oh iya Lupa dikenalin Ini Kalian tau baju-baju aku yang Ya udah baca-baca Sarkas yang lain nanya Ini merek apa nih gak terkena Ini dia yang punya Sarkas Bukan gak terkena Belum Kita gak tau 2 tahun lagi 2 tahun lagi Jadi pertama kali nih pak Kau mulai-mulai Bangun ETPD ini Itu tahun berapa? Mulai jual baju lah Kalau ETPD sendiri sih Dibuatnya di tahun 2013 Di tahun 2013 Sekitar bulan September itu Rilis edisi pertama Dan untuk Bisnis baju sendiri sih Mulai-mulai jaman kuliah dulu Jaman sekolah dulu sih Sekolah dulu mah udah jualan Sekolah dulu jualan Gak minta uang sama mama aja Sekolah dulu Cuman masih dikit sih Masih untuk pemakaian pribadi Sama teman-teman deket aja gitu Belum memang bener-bener diseriusin gitu Tapi dulu namanya beda ya Beda yang dulu namanya Yang pertama dulu namanya PANDA 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 Cuman tapi emang dari awalnya itu juga Konsepnya memang udah PANDA juga sih Iya Di awal kenapa milih PANDA Kenapa gak milih DUGONG gitu? Oh! Tau DUGONG gak? Hah? Makanya nonton TV itu On the spot R7 DUGONG itu tau Ini yang ditonton STP Kenapa milih PANDA Emang dari dulunya sih emang suka PANDA Satu Yang kedua Semakin kesini semakin berpikir Kalau misalnya Orang tuh cewek maupun cowok itu Hampir semua suka PANDA Walaupun dia Kategori hewan yang puas Tapi hampir semua cewek dan cowok Suka PANDA Dan anak-anak juga suka PANDA Jadi hampir Gak ada yang gak suka Itu si harap PANDA Sama juga kayak elektrik PANDA Tuh Mudah-mudahan semua orang suka Gitu Jadi di awal-awal itu Masyarakatnya cuman Awal-awal itu Kita ya mau gak mau emang Pasti orang terdekat duluan yang kita tawarin Kayak circle kita Temen-temen kita Temen sekolah Bisa juga kemarin tuh Jaman 2013 itu lagi rame-rame nya Skin bang bang Band-band underground Kita mulai pasarin dari situ Dari event ke event Kasih ke temen yang emang Anak band gitu kan Mereka punya masa sendiri Jadi dari situ sih Awalnya promosinya Itu berarti dari awal Pertama buat Emang desain sendiri ya? Dari awal buat Itu desain sendiri Karena emang dari dulu juga emang Udah suka ngedesain Ngedesain Dan pada jaman itu sih Orang banyak yang nge-band Dan aku pikir Fashion salah satu Hal yang emang Diperlukan gitu Ketika kita mau perform dan tampil Jadi aku coba buat Yang emang selera aku sendiri gitu Berarti Buatnya juga Karena ada di situasi sekitar lah ya? Waktu itu Booming ini itu Terus kayak ngerasa Oh ini bujal baju Pas gitu berarti Iya bener Jadi kita lihat kondisi pada saat itu Anak-anak mudanya Lebih Lebih Peduli sama fashionnya Kita coba Mengambil Keuntungan Kita Buat Karena kita kan Tahu sendiri Kita ngerti juga nih Yang lagi Yang gimana gitu kan Jadi Kita coba buat Dan ternyata Bisa sampai sekarang Tapi kok dulu desain Belajar sendiri nih ya? Belajar sendiri ya Sekolah ya Padahal dulu RPL Ini yang paling gak tau Kita satu sekolah Tapi padahal dulu tuh Di sekolah gak ada pelajaran Desain-desain yang paling dikit-dikit Ayo lah ya Berarti dia Belajar dari sekolah Men Belajarnya di Youtube Atau gimana? Enggak Nge-explore sendiri aja Karena kita belajar softwarenya Habis itu setelah itu Kita explore sendiri Gitu Udah tau Toolsnya masing-masing Dan langsung kerjain aja gitu Kok diam aja Enggak Tepukau 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 dong Padahal Biasa saya Saya sudah Nah untuk pasarnya ITPD sendiri Itu Dari siapa guys ya? Apa tukang bangunan pun ikut beli Apa cemana Apa Anak sekolah aja Kalau Sampai-sampai ini sih Pasarnya Lebih banyaknya sih SMA SMP Kuliah juga beberapa yang ada Sampai yang udah kerja-kerja lagi Masih mudah Pokoknya Sampai umur-umur 30an Masih ada yang belajar Oh masih? Masih? Masih belajar juga belajar Di matahari Bagus ya Lumpan saya Dilanjutkan dengan baik Ya siapa Ya di Youtube Ya di Youtube Memang di awal tuh Memang Kau kepikirannya tuh Memang umum pasarnya tuh Awalnya sih Pengennya umum Cuma semakin kesini Yang emang rajin beli Dan emang Selalu beli Yang dari mulai SMP SMA Ya anak-anak yang gampang Dicipui gitu ya Paling-paling pengalaman Paling jauh itu Penjualannya sampai mana? Apa luar negeri Apa? Nasional Oke lah Luar negeri kira-kira Kemana gitu Ada ga? Kalau yang order Paling jauh sih Sampai saat ini Jepang Oh Jepang pernah? Jepang ada pernah Malaysia beberapa kali Brunei pernah Jerman juga pernah Orang Indonesia yang disana Berarti Waktu pertama kali Itu kau bangun ETPD sendiri Itu kau adalah Orang yang Izin dulu ke orang tua Atau Sekedar yaudah Jalan-jalan aja Tapi ketika udah lama Ngejalaninnya baru Ngomong ke orang tua Itu Komoden yang kayak mana? Jadi Elektrika Pandan ini Sebenarnya awalnya tuh Dibentuk sama dorang Oh dorang Dorang Baru masuk Hampir masuk ke tahun pertama itu Kita udah ga satu visi Oh Jadi keluar Aku lanjutin Baru masuk Ada temen yang lain juga Jadi mau bantu Oh Jadi awalnya tuh Aku bergerak di clothing Desain sama Fotografi Elektrika Pandan sendiri Tapi Masuk ke tahun kedua itu Aku rasa Kalau misalnya Jalan bertiga sekaligus Tiga bisnis Jalan bersekaligus Ke kewalahan kan Jadi Aku pilih salah satu Yang bener-bener Mau aku fokusin Ya di clothing lain Begitu Jadi untuk Ke orang tua sendiri sih Awalnya sih ga izin Cuma semakin kesini kan Dorongan orang tua Kok ga kerja nih Gitu-gitu kan Gitu-gitu kan Semua kerja nih Badan makin besar Kerja ngabisin nasi Gitu Gitu Jadi ya Kita ya balik lagi Yang penting pembuktian aja Nih Aku coba lagi Ngeretish bisnis ini Yaudah Berarti setelah dijalani lah Setelah ada Setelah dijalani Baru Mereka ya Ngetujui gitu Karena ngedukung juga Kada orang tua Tapi biasa kalau Kita bangun bisnis itu Pasti ada Kayak kita Kesukaan gitu Sama suatu bisnis itu Misalnya kayak clothing Mungkin kalau dulu Juga suka beli Baru-baru Baru-baru Distro atau apa Gitu kan Memang kayak gitu Iya Karena emang berangkat Dari kita penikmat Awalnya Awalnya dulu Kita beli brand orang Gitu kan Dan sekarang bikin brand sendiri Iya Jadi ketika kita Pakai brand orang Kita mikirnya Kok kayak ada yang kurang Gitu Produksi dengan kemauan kita Ya udah Kenapa gak kita produksi Dengan kemauan kita sendiri Jadi kita bisa lebih puas Nah Menurut Pendapatmu Dari pertama Bangun ETPT sampai sekarang Itu perkembangan clothing Medan gimana? Kalau semakin Kesini sih Perkembangannya semakin bagus Dari anak-anak medannya juga Udah makin Percaya sama produk lokal Mereka udah Udah gak segen-segen nih Kalau zaman dulu tuh Gimana ya Gengsi rasanya Kalau pakai produk lokal Tapi semakin kesini Semakin Semakin Peduli gitu Bahwasannya mereka Bangga pakai produk lokal sendiri Jadi kan mulai Muncul nih Brand-brand baru juga Sama brand-brand lama juga Masih ada kan Menurutmu Gimana itu Apakah Pesaingannya itu ketat Itu Untuk ETPD sendiri Kalau ETPD sendiri sih Kita gak nganggep Semuanya itu saingan kan Kita lebih gak nganggep tuh Penggiat-penggiat clothing yang lain Itu sebagai Ini kita Istilahnya Ehm Rekan bisnis gitu Jadi Rekan bisnis Jadi Adanya mereka itu Ngebuat kita Semakin terpacu untuk Lebih baik lagi Gitu sih Ehm Penggiatnya itu Di Medan juga udah rame Ada dua puluhan lebih Bahkan lebih Dari dua puluh Dan nyatu Berkolaborasi gitu Kolaborasi apa gak Belum Belum Kompetisi ya Masih Kita masih jalan sendiri-sendiri Masih berkompetisi secara sehat Bukan itu Sama kayak lu Hahahaha Youtuber juga gak nyatu Enggak Gak nyatu ya Youtuber tahun ini tuh Mulai Mulai Berdekatan Mulai saling kolep Karena kita sadar Kalau Sendirian itu gak bisa Hahahaha 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 Yang sangat dekat sama clothingan itu Pastinya Produk-produk kawin ya kan ETPD sendiri Paling Banyak Kulengok Sampai di Pajus ada Boy Aku ingat ETPD belum pernah Meluari tas kemarin itu kan Kulai di Pajus ada tasnya Ada tasnya Ada tasnya Berarti Berarti dia lebih visioner Dari Pajus ada Hahahaha Ya iya dong Pastinya Pastinya Jadi gimana menurutmu nih Kalau Untuk Produk kawin sih Dulu awalnya Malah kita pingin produk kita di kawin Maksudnya di kawin sama orang gitu Kenapa gitu Karena Ehm Ada statement zaman dulu bilang Kalau produk kita udah di kawin Itu produk kita udah terkenal gitu sih Tapi Ketika produk kita udah di kawin Kita jadi bingung Penghasilannya berkurah ya Sangat Sangat berkurah Tapi menurutmu Apanya yang buat orang-orang Mau beli gitu Kawin apa Tak kurang edukasi Mereka Atau memang Ya Karena pengen murah aja gitu Kalau selama ini yang Aku lihat sih Kenapa orang beli kawin Itu karena memang Mereka gak tahu Beli yang original dimana Rata-rata itu emang Anak-anak yang Gak terlalu Melek Gadget gitu Satu lagi Yang emang di daerah-daerah Jadi Pernah Sesekali Ada yang nge-DM Gitu kan Kak yang ini Original gak Aku lihat di Ini di Mana gitu Di Pasar apa gitu kan Di Pajus misalnya Karena Karena gak Ketidaktahuan mereka aja gitu Kalau misalnya mereka Lihat Instagram atau Facebook Aja lah Diketik aja elektrik kapal Sudah pasti punya kita yang Paling pertama gitu Tapi emang betul sih Apalagi dulu Jaman-jaman belum ada sosmed Aku termasuk lah dulu Jaman-jaman Termasuk beli KW Bukan Jujur aja Jujur aja Bukan Jadi gini Kita kan suka Beli misalnya Tadi Toko mana gitu kan Ada macamnya Misal Volcom atau apa Kita gak tau nih ini KW atau bukan Itu dulu gak pernah berpikiran gitu Beli aja Karena memang Gak ngerti Terbatasan informasi tadi Karena kita mikirnya Ya udah Semua sama Gitu sih Tapi kalo sekarang Kayaknya Lebih muda lah Kecuali orang yang memang Di daerah Di daerah Tapi pernah gitu Tapi pernah gitu TPD buka board Misal Terus ada yang pake KW Pernah Malah di event nasional Di jackpot Itu ada beberapa kali Kita jumpain Memang Dia pake Produk KW kita Dan belanja ke tempat kita Tapi emang Rata-rata Kalo yang Waktu ke event itu Mereka dari yang daerah Gak yang misalnya Kita buka-buka di Jakarta Mereka dari tulung pinggirannya Gitu Tapi ini Not Blast kemarin Ada juga Ada Ada Berarti ya Berarti kita teriakin Boyang di sini yang asli Boyang di sini Dan kalo Event-event nasional Sering ikut Kalo event nasional Kita emang Udah sering ikut Karena emang Di Medan juga Keterbatasan event kita Jadi kita Yang Punya usaha di bidang Floating line ini Sebenernya kita butuh wadah Untuk Pameran Produk kita Dan di Medan ini Sangat terbantas Jadi kita coba ikut ke yang Adanya di Pulau Jawa Di Jakarta dan sekitarnya Kita ikut ke sana ETPD sendiri ikut jackpot Udah Berapa? Kalo ikut jackpot Kita udah Kurang lebih 6-7 kali 7 kali Berarti ya Dan event-event lainnya itu sekitar 3 kali Di luar event Oh Selain jackpot Berarti ya Pengalaman paling seru selama Jalan ETPD Misalnya mungkin di luar kota lagi Event Ada kejadian apa gitu Yang masih diingat Pengalaman seru Jadi Dulu pernah Pertama kali kita ikut Event yang ke Jakarta Yang di jackpot Itu kita berangkat dari Medan itu 7 orang 7 orang Sama krunya semua Kita modal dari Medan itu Emang udah nge-press Jadi kita cuma bawa duit Terus sekitar 3 jutaan Kita bayangin itu Kita gak ada modal apa-apa Cuma bawa barang Dan 3 jutaan Alhamdulillahnya itu Di hari pertama kita langsung Tenang gitu Langsung aja Model nge-card dari sini Model nge-card Sampai sana Langsung Dapat duit ya Iya bisa lah Pancasaker Nah Dari kau sendiri Ada gak kira-kira tips Untuk orang yang baru Mulai buka usaha Misalnya gak tau nih kita kan Yang nonton mau buka usaha baru Kira-kira apa tips dari kau Untuk Menjalin bisnesnya itu Tips dari aku sih Ketika kita punya ide Kita langsung eksekusi Langsung eksekusi Langsung eksekusi Detik itu juga Kita mau mandi nih Langsung Langsung Jadi Karena kita Gatau nih kan Ide kita ini bisa aja Sama-sama orang lain gitu Jadi kalau gak kita duluan Yang eksekusi Nanti Bisa jadi orang lain gitu Yang eksekusi duluan Dan ternyata Ide itu yang emang beneran Bisa berhasil Setelah ETPD Udah Ibaratnya udah stay lah ya kan Udah Harapannya ke depan Untuk ETPD sendiri Itu apa? Dan plotting Untuk Plottingan Plottingan Harapannya sih Kita Khususnya Plottingan lokal itu Kita Semakin semangat gitu Kalau bisa ya Kita langsung Kalau belum bisa Internasional kita Go nasional dulu gitu Jadi Untuk sekarang ini sih Sebenarnya produk kita nih udah layak bersaing Untuk Untuk Bersaing sama produk-produk yang dari Jawa sana Jadi Harapan aku sih Mudah-mudahan Kedepannya Kita bisa juga Orang-orang yang di luar Sumatera Khususnya Bisa Bangga Dengan produk Buatan Medan Nah Kalau untuk harapan untuk ETPD nya sendiri Kedepannya? Kalau harapan untuk ETPD sendiri Kita sih Pengennya Karena Plottingan ini Tetep berjalan Untuk pasti Gitu kan Dan Konsumennya juga Semakin loyal Semakin rame yang pakai Oke Karena ini adalah episode YOW 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 Aku mau satu Ya Pesan lah Untuk anak-anak muda Dari Rizky Elektrika Panda Jadi Pesan aku sih Satu Ketika Kita punya ide Atau Kita punya konsep Yang emang Kita Pikirin Langsung kita eksekusi aja Jadi Kayak yang aku bilang tadi Kalau kita mau Kerja di industri kreatif Itu yang diharapkan Emang Pemikiran kita tuh Emang selalu liar Selalu liar Kita selalu cari Ide-ide baru Kalau bisa Jangan Yang udah pernah dipikirin orang Kita pikirin gitu Kita coba yang baru Karena Banyak yang bisa di eksplor Kalau gitu lah Jadi aku harap Jadi nanti Anak-anak muda sekarang Lebih meningkatkan Hasrat untuk berwirausaha Jangan hasrat-hasrat yang lain Gitu Iya Iya Paham saya maksud anda Paham Jangan lupa komen di bawah Selanjutnya kita mau kemana Walaupun aku gak tahu Mau kemana ya Kesini aja lagi Karena kebetulan gak ada kerjaan juga Ada di sini Punya aku yang disini Agak kesini sedikit Iya Ya Jangan lupa Datang ke House of Elektrika Panda Di mana sekarang? Di jalan? Di jalan Gaperta depan SPBU Gaperta Tidak kelihatan Nanti pelangnya Langsung masuk aja Belanja yang banyak Iya Belanja yang banyak Abisin Oke Semoga Semoga vlog Yaw ini Terus berlanjut ya Makin banyak episodnya Ke dua Ke sepuluh Seratus Dan esennya semakin jalan Oh Walaupun Karena di Medan ini Masih kurang mbak Vlog-vlog yang edukatif Informatif Yaudah Itu ajalah Makasih buat Rizky Kaling Krika Panda Sama-sama Buat Doci Sarkas Buat Jeniapan Kameramen kita Sejak 2 tahun Kita bekerja sama ya Thank you buat yang udah nonton Yes Ersetei Oke